Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys disini gua akan kasih tutorial bagaimana cara merubah settingan sekuen yang sudah terlanjur dibuat tanpa kita menghilangkan editannya ya oke sekarang kita akan coba dulu ya kita akan coba dulu ini hanya contoh ya sebelum kita memasuki cara yang sebenarnya kalau ini sekuen yang sudah ada ini ya yang sekuen ini yang sudah ada Hai itu kita hilangkan kita hapus ya kita clear hapus maka hasil editannya pun akan hilang ini sayang sekali kalau kita sudah mengedit berjam-jam ternyata karena ingin merubah settingan sekuen hasil editannya hilang gitu untuk memunculkannya kembali kita tinggal ando aja ya di sini kita klik edit kita ando tapi editannya tetap belum muncul jadi caranya di setting sekuen ini kita klik dua kali oke maka editannya akan muncul kembali namun ini adalah settingan yang belum kita harapkan karena kita sudah terlanjur membuat settingan sekuen tapi ternyata ukuran aslinya itu lebih besar gitu ya oke kita lihat dulu ya settingan ininya property yang asli dari videonya kita lihat dulu di sini kita klik kanan kemudian properties nah disini kita lihat framenya 30 ya image size atau ukurannya itu 1280 kali 720 ya diingat 1280 kali 720 framenya 30 jadi ini adalah settingan sekuen aslinya ya bukan setting sekuen ini ukuran asli dari videonya sedangkan kalau kita melihat settingan ini yang sudah kita buat ini kita lihat property ini 640 kali 480 jadi kecil ya makanya layar yang ada di sini kecil tidak sesuai dengan ukuran video aslinya nah kita akan merubahnya sekuen ini sudah terlanjur dibuat kita ingin merubahnya ke settingan ukuran yang video aslinya tanpa harus menghilangkan editan ini sekuennya berubah ya layarnya sekuennya berubah karena sekuennya nanti kita rubah tapi ininya tetap tidak hilang caranya bagaimana Hai caranya di sekuen yang sudah terlanjur kita buat ini kita klik kanan kemudian pilih sekuen setting nah disini kita bisa atur secara manual ya disini kita bisa atur bisa at alalala disini kita bisa atur secara manual untuk time base atau framenya tadi 30 oke kita Hai pilihannya disini 30 nah video aslinya tadi framenya itu 30 ya Nah untuk frame size horizontal dan vertikal horizontalnya ini tadi 1280 oke kita ketikan 1280 kemudian di vertikalnya ini tadi 720 720 oke kemudian kita reset nah sekarang sudah berubah ya jadi 1280 kali 720 dengan framenya 30 frame jadi ini sudah sesuai video aslinya kita oke kan ya nanti ini akan berubah kita oke kan nah maka monitornya ini akan menyesuaikan video aslinya dan sekuennya pun sudah seperti aslinya oke kita lihat klik kanan ya kita properti nah sudah enggak 6480 tapi sudah berubah menjadi 1280 720 jadi begitu guys caranya ya cara merubah settingan sekuen yang sudah terlanjur dibuat ini editan kita tidak hilang ya ininya sudah berubah sesuai dengan video aslinya editannya masih utuh oke ya begitu aja jika kalian suka dengan video ini silahkan sekalian subscribe ya dan jangan lupa tonton juga video-video gue yang lain ya yang tutorialnya keren-keren dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya hanya di channel tonikuswarotutorial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya